Baik pemirsa berjumpa lagi dengan saya di channel generasi hebat Dalam kesempatan ini kita kembali review pokok-pokok getah yang banyak mengeluarkan getah Tetapi harganya masih teka teki Apakah bakal naik apa bakal selamanya tidak akan ada harganya lagi Baik dalam kesempatan ini walaupun harganya belum stabil Pemirsa tetap para petani tetap semangat menoreh getah-getah karetnya Untuk bertahan hidup dari hari ke hari Sebagaimana yang kita tahui bahwasannya faktor lain penyebab harga getah karet internasional belum kunjung naik Di antaranya bahwasannya antara permintaan dan ketersediaan pasokan Ini juga mempengaruhi pemirsa Logikanya ketika ketersediaan getah karet ini banyak pasokannya banyak Sementara permintaan dari negara konsumen utama melemah Dan otomatis ini harganya akan menurun Dan sebagainya juga berpengaruh tentang harga jual atau harga beli Terhadap komunitas ini pemirsa Dan diharapkan walaupun situasi dan kondisi seperti ini Tentu tidak lepas dari perhatian pemerintah Semoga kedepannya akan mendapatkan pencerahan Kabar baiknya untuk petani-petani getah karet kita Baik pemirsa semoga ini bermanfaat Dan tentunya tetap semangat Dari kami salam petani sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa